Pemerintah sebelumnya melalui rapat koordinasi menugaskan bulog untuk menyerap jagung produksi petani hasil panen raya yang dimulai dari Februari hingga April mendatang. Langkah pemerintah tersebut merupakan upaya antisipasi untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Pemerintah memastikan bahwa selain bertugas menyerap beras petani, penumbulog juga telah dipertahkan untuk melakukan penyerapan jagung para petani saat panen raya tiba. Langkah pemerintah menugaskan bulog untuk menyerap jagung petani tersebut merupakan upaya antisipasi untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Seiring segera tibanya musim panen raya jagung pada Februari, Maret, dan April. Direktur utama perumbulog Budi Wasioso mengatakan bahwa daerah-daerah yang bakal menjadi wilayah serapan jagung tersebut akan sesuai dengan pemetaan dari Kementan dan juga BPS. Sementara untuk jumlah jagung yang bisa diserap, Budi Wasioso mengatakan bahwa hal itu sedang dipetakan sesuai dengan kebutuhan peternak. Kita sekarang sedang memetakan tempat-tempat yang akan panen jagung, udara jagung dari seluruh wilayah yang menanam jagung. Dan nanti itu akan disiapkan untuk penyerapannya. Jadi selain kita akan menyerap beras yang nanti juga mulai bulan Maret, Februari-Maret sudah mulai ada panen, kita sekarang juga dapat penugasan untuk jagung. Buas menambahkan, buluk akan membeli harga jagung sesuai harga pokok penjualan, yaitu sebesar 3.150 per kilogram. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 58 tahun 2018. Diarapkan dengan langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah tersebut, dapat membuat peternak bisa mendapatkan jagung dengan harga tidak terlalu tinggi, dan juga petani jagung tidak merugi. Terima kasih.